Halo Bun Dapat Bunda lakukan sejak dini atau sejak awal trimester ketiga Agar Bunda jauh lebih tenang saat sudah mendekati hari persalinan Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa tips untuk melancarkan persalinan Yang dapat dilakukan oleh ibu hamil Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas Bun Eits, sebelum dimulai Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Satu, jaga kebugaran tubuh Salah satu kunci agar persalinan dapat berjalan lancar adalah menjaga kebugaran tubuh Bunda sendiri Cara untuk menjaga kebugaran tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi Serta aktif melakukan olahraga ringan Rutin berolahraga saat hamil dapat membuat tubuh menjadi lebih bugar Dan membuat Bunda memiliki stamina yang baik Hal tersebut dapat membantu Bunda dalam menjalani persalinan yang lebih lancar Pilihlah olahraga sesuai dengan kemampuan Bunda Dan konsultasikan pada dokter kandungan ya Bund Mengikuti kelas hamil selama kehamilan dapat membantu Bunda dalam menguasai teknik-teknik saat persalinan Serta mengurangi rasa cemas yang Bunda rasakan saat mendekati hari persalinan Mengikuti kelas hamil selama kehamilan dapat membantu Bunda dalam menguasai teknik-teknik saat persalinan Serta mengurangi rasa cemas yang Bunda rasakan saat mendekati hari persalinan Di kelas hamil ada beragam aktivitas dan pengetahuan yang bisa Bunda peroleh terkait kehamilan dan proses persalinan Senam hamil juga merupakan salah satu aktivitas dalam kelas hamil yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi Bunda dalam menyiapkan persalinan Bunda dapat menemukan kelas hamil ini di puskesmas, posyandu, atau rumah sakit tertentu 3. Rutinkan berjalan kaki Saat memasuki trimester ketiga atau mendekati persalinan, Bunda dianjurkan untuk rutin berjalan kaki Sebab aktivitas satu ini dapat membantu menguatkan otot paha, betis, hingga otot-otot pinggul Dimana hal tersebut sangat bermanfaat dalam mewujudkan persalinan yang lebih cepat dan mudah Namun sebaiknya lakukan di pagi hari saat udara masih sejuk dan hindari jalan terlalu jauh atau terlalu lama ya Bunda 4. Latihan relaksasi Rasa stres dan gugup jelang persalinan perlu Bunda kelola dan antisipasi karena hal tersebut dapat membuat persalinan menjadi lebih sulit dan lama Salah satu cara untuk mengatasi rasa stres dan cemas berlebihan jelang persalinan adalah dengan cara melakukan relaksasi Ada beragam metode relaksasi yang bisa Bunda coba seperti menghirup nafas dalam-dalam, mendengarkan musik atau suara yang menenangkan, serta mendapatkan pinjatan yang lembut Perasaan rileks dapat membantu Bunda untuk menjalani persalinan yang lebih lancar 5. Tentukan orang yang akan mendampingi Pendamping saat persalinan juga merupakan salah satu faktor penting yang dapat membantu Bunda saat menghadapi persalinan Walaupun hal ini terlihat sederhana, namun keberadaan pendamping di sisi ibu hamil saat menjalani persalinan sangat membantu ibu hamil dalam menjalani persalinan terutama dari segi mental Oleh sebab itu, persiapkan dan bicarakan dengan keluarga terkait hal ini ya Bund Nah itu dia Bund, beberapa tips untuk melancarkan persalinan yang bisa ibu hamil lakukan Mudah-mudahan Bunda semua dapat menjalani persalinan dengan baik dan lancar ya Semoga informasi ini bermanfaat ya Bund Sekian Terima kasih telah menonton!